Selama kita belum ikhlas melepas sang ruh, dia akan mencoba untuk ada di sekitar kita memberi penghiburan Sampai kita ikhlas, makanya di berbagai ajaran, agama, tradisi, dan sebagainya Diajarkan untuk tidak menangisi sang ruh Dia tanya, gimana sih di alam sana? Di sana 20 ribu lebih indah, 50 ribu kali lebih indah dari di sini Cuman, kadang yang berangkat di sana, kasihan sama kita kalau kita bersedih di sini Kan tidak nyaman kalau di alam sana bahagia kita bersedih di sini Kalau orang meninggal, lalu kuburannya disiarahi terus-menerus Berarti kita tidak mungkin kan berbicara dengan tubuh yang sudah busuk Pasti kita ingin berbicara dengan sang ruh Berarti sama saja kita memanggil sang ruh itu datang lagi ke kuburannya Di tempat di mana itu kuburan Sampai jumpa di video selanjutnya Ya mohon maaf kita lanjutkan ya Pak Wayan ya Kita lanjutkan kembali dialognya Teman-teman yang sudah bergabung lagi di TikTok Silahkan nanti disiapkan pertanyaan buat Dr. Wayan Kita akan awali dari kasus Misal kayak di Amerika itu Pak Wayan Atau di beberapa negara di Barat Itu tidak ada pelajaran agama Ya kan di sekolah Tetapi kok beda ya perilaku masyarakatnya Dengan di kita gitu ya Artinya mereka lebih teratur, lebih disiplin Itu tuh faktor apa kira-kira Pak Wayan? Faktor praktis-praktisnya aja Artinya diperhatikan apa enggak Jadi agama itu yang saya tahu itu kan memiliki tiga hal penting dalam setiap ajarannya Satu pengetahuan atau filsafat, hakikat Dua, susila atau etika Dan ketiga mungkin ritual Nah ritual ini kan macam-macam Bukan hanya ritual persembahan itu Nah Tanpa ada agama pun Etika itu kan ada di mana-mana Kemudian misalnya di Islam ya Kebersihan adalah salah satu bagian dari iman Di negara yang tidak beragama Islam Apakah ada kebersihan? Ada Ada Walaupun tidak disebut sebagai iman Di Hindu juga ada kebersihan Semua agama pasti memiliki cara bagaimana menjaga kebersihan Hanya saja kemudian ada yang menyebutnya agama Ada yang menyebutnya tidak Sama dengan Tuhan Stephen Hawking tidak menyebutnya Tuhan Dia mengatakan tercipta dengan sendirinya Orang beragama menyebutnya Tuhan Dengan berbagai macam nama pula Nah Jadi Kenapa di tempat lain itu Mereka tidak beragama tapi mereka Lebih mempratekkan apa yang diajarkan agama Karena mereka tidak menyebut apa yang mereka Pratekkan Di sini orang tidak mempratekkan apa yang mereka sebut Kebayang ya? Itu saja bedanya Baik Jadi teman-teman banyak yang tanya soal buku-bukunya Pak Mayang Kalau tidak salah kan 17 buku sudah ditulis Bisa tidak disebut apa saja buku-buku yang rame dicari banyak orang dan kalau teman-teman pengen nyari itu nyarinya dimana gitu Pak Mayang? Beberapa buku saya kan terbitnya dari awal itu ada yang pertama waktu saya mengalami automatic writing itu Ada judulnya Dialog Spiritual 1 dan 2 Setelah sekian lama Ya akhirnya sekarang saya Jadikan satu Dialog Spiritual 1 dan 2 Tanggal 28 April ini dia sudah bisa didapatkan Sudah datang dari Jakarta harusnya Sudah bisa nanti saya launching Judulnya bukan Dialog Spiritual tapi Dialog Rahasia Dialog Rahasia Yang kedua kemudian setelah saya punya buku Dialog Spiritual 1 dan 2 itu Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang baca padahal katanya pembelinya banyak Lalu saya ingin Saya tanya lagi Boleh tidak apa yang tidak ditulis itu saya bagikan dalam buku yang lain Diizinkan Lalu saya tulis menjadi dunia tanpa suara Yaitu membaca tubuh sebagai kitab suci tertua Setelah itu Jadi sudah ada dua buku eh tiga buku dengan dunia tanpa suara Setelah itu saya dapat aliran pengetahuan baru Yang kemudian menjadi saat semesta bicara Setelah selesai saat semesta bicara Saya diajarkan membaca semesta Yang kemudian menjadi buku berguru pada langit dan bumi Satu dan dua Kemudian pesan langit dan bumi Satu dan dua Setelah selesai itu Itulah saya dapatkan Apa namanya Aliran pesan ketika bunga jatuh Yang kemudian jadi buku Tuhan sekal agama Tuhan sekal agama Karena ditanya siapa Tuhan Bagaimana penciptaan Jadilah dia buku Rahasiamu rahasiaku Tapi saya juga menulis buku Sesuai permintaan Tentang bagaimana sebaiknya orang menikah empat kali Bagaimana orang itu kalau mau hidup bahagia Melalui jalan pernikahan Supaya belajar menjadi ayah ibu semesta Melalui pernikahan Saya tulislah buku Pernikahan sebagai Jalan cinta berjumpa Tuhan Judulnya Gerhasta Asrama Jadi berumah tangga sebagai jalan cinta berjumpa Tuhan Itu buku keberapa Mungkin buku kelima ya Setelah itu saya disuruh menulis buku Dengan penerbit baru yang namanya Jendela rumah semesta Saya ada di dalam penerbitnya itu Yang bukunya kemudian Buku Kandapat Kemudian Usada Kandapat Pengobatan Bagaimana kita memanfaatkan Saudara empat kita untuk mendapatkan pengobatan Waduh menarik Kemudian Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan duniawi Dengan Bangkit dari keterpurukan duniawi kita Dengan ajaran Kandapat juga Dan belajar pada seseorang Yang membuat saya sangat terinspirasi Jadilah dia buku Surya pun pernah tenggelam Artinya bahwa Matahari yang diciptakan Tuhan Yang dipuja Sebagai simbolik dari Tuhan Pun pernah tenggelam Apalagi kita manusia Mau di jalan bisnis Ya dan apa Pasti ada saat kita tenggelam Untuk terbit lagi Jadi jangan Begitu terpuruk Putus asa Karena Surya pun pernah tenggelam Lalu Ada kemudian yang mempertanyakan Orang Bali ngapain sih Ngapain dibakar mayatnya Gak kesakitan Disitu kemudian saya merenung Sepertinya ini harus dikupas Maka muncullah dia buku Perjalanan ke alam kematian Sehingga dengan mengenali Perjalanan kita di alam kematian Kita bisa menghargai kehidupan Nah Itu Sekarang Kompilasi buku yang satu dan dua tadi Sudah diterbitkan Dan sudah dicetak Akan menjadi buku dialog rahasia Dan sedang digarap Kandapat tantra Jadi bagaimana dengan mempelajari sedulur papat Mempelajari kandapat itu Kita bisa mencapai Kebahagiaan dan kebebasan Meluaskan wawasan kita Tentang diri kita Tentang alam semesta Dengan belajar pada saudara empat kita Lalu Banyak permintaan Supaya saya melanjutkan buku Mahabrata Baru 90 halaman Sudah lama Mentok di 90 halaman Karena saya gak sempat lanjutin Keburu dikasih tugas ini dulu Selesaikan dulu ini Ini Jadinya si Mahabrata Diam dulu Tapi kebanyak Kemudian saya kupas dalam Kanal Kanal Youtube saya Bersama Pak Kutu Nama Youtube Akun channel Youtube nya namanya Kalau Youtube pribadi saya Namanya W.mustika At rumah semesta Tulis aja Mau W.mustika Atau wayan mustika Atau rumah semesta Nanti muncul Keluar Ya Atau Bagaimana saya mengupas Dalam The Mythos Judul kanal Youtube nya The Mythos Gen Artinya apa Kita ini generasi Yang harus Mendekonstruksi mitos Untuk menemukan Makna-makna Dari cerita-cerita orang dulu Dari ajaran-ajaran agama Supaya kita tidak mengatakan Memang begitu Memang begitu Tapi kita kupas Sampai kita Menemukan hakikatnya Kan sekarang Dikatakan akan lahir Agama Budi Agama Budi Agama yang dipahami Dengan kecerdasan Agar Budi Kita perlu mengupasnya Bukan hanya ritual-ritual saja Doktrin-doktrin saja Tapi perlu kita Temukan Rahasia luar biasa Dibalik ajaran agama Nanti mungkin yang Saya feeling ya Mengobati dengan bantuan Kandapat atau Sedara empat Sedulur papat itu tadi Itu kayaknya menarik Karena teman-teman juga Kadang disuruh baca buku itu Terkadang muncul males Mungkin kita butuh Bikin zoom soal itu Boleh 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 Nah Baik Sebagai seorang dokter Mungkin pertanyaan ini Tepat sekali Untuk Pak Wayan Karena Saya masih belum ketemu Jawaban tentang Fenomena Terminal lucidity Jadi Ketika kemudian orang Mau meninggal Tiba-tiba Yang tadinya Nggak Nggak tuyan makan Tiba-tiba semangat Makan Atau kan banyak ya Case-case Yang tadinya Gangguan psikologis Tiba-tiba kayak Waras Sekejap Tapi terus kemudian Meninggal dunia Bagaimana Jendengan sebagai seorang Dokter menjelaskan Fenomena ini Pak Wayan Ada beberapa orang Yang menyebut Fenomena seperti itu Itu untuk menyenangkan Orang yang akan ditinggal Akhirnya dia mau Makan Sekarang Kan kadang kita Frustasi melihat orang tua Atau keluarga yang sakit Yang mau meninggal itu Sudah nggak mau makan lagi Sudah nggak pingin ini lagi Tiba-tiba Mau aja makan Dan setelah itu Tiba-tiba pergi aja Nah kadang dia membuat Kita merasa Nyaman Atau kadang dia Ingin memiliki Sesuatu yang ingin dia penuh Untuk terakhir kalinya Seperti makan Tapi ada juga mungkin Dalam fenomena itu Saking kekurangannya Dia glukosa Gula Sehingga ada dorongan kuat Untuk dia makan Terakhir kalinya Tapi ternyata Tubuh sudah tidak Bisa diperbaiki lagi Karena sudah mengalami kerusakan Akibat banyak energi yang Hilang itu Sama dengan kita Beginilah Starter mobil Mati Pasti kita berusaha Untuk apa Mendorong Tiba-tiba Hidup sebentar Eh drop lagi Nah Kan kayaknya kita seneng Seneng aja sebentar Atau kita coba Goyang-goyangin Siapa tau ada sisa-sisa minyak Bahan bakar Nah selalu Seperti itu ceritanya Ada keinginan kita Untuk apa Merasakan Kebahagiaan sejenak Ya Saya karena Pernah mengalami begitu Jadi paham Ibu saya Ketika meninggal Itu kan Minta Gado-gado Tapi satu suapan aja Ketika dia minta satu suapan Ibu mau tidur Dia bilang gitu Disitu saya segera sadar Oh iya Maka saya kasih tau Kakak-kakak saya Ibu mau mahasamadi Tolong ditemani Ibu tidur Saya gak bawa ke rumah sakit lagi Ibu mau pulang Temani aja gitu Jangan dibangunin Biarin aja Temenin Kemudian saya duduk Berterima kasih Kepada ibu Selama dia sudah Melakukan banyak hal Bagi saya gitu Terima kasih Minta maaf Walaupun ibu gak Tidur kan Tapi saya menggunakan rasa Untuk mengatakan itu Setelah beberapa hari Tiga hari Bener-bener ibu pulang Bapak juga sama Ketika bapak pulang Manggil-manggil Mau minum sedikit Habis itu Diam Wah ini bapak akan pulang Nah kita tahu Seperti itu Karena Diajarkan pekah Pada saat Kemudian kita sebagai Seorang anak Yang ditinggal Sama orang tua Tiada gitu ya Meninggal gitu Kita Ada salah satu opsi Caranya berkomunikasi Adalah dengan Rasa Memeluk Dengan penuh cinta Dengan rasa gitu Emang yang mati itu Terasa Pak Woyen Terhubung ketika Sang anak Melakukan hal itu Selama kita belum Ikhlas melepas Sang roh Dia akan mencoba Untuk pada di sekitar kita Memberi penghiburan Sampai kita ikhlas Makanya di berbagai Ajaran Agama Tradisi Dan sebagainya Diajarkan untuk Tidak menangisi Sang roh Karena Sebahagia-bahagianya Sang roh Di alam sana Karena disana Itu ringan banget Ringan Dan boleh saya kasih rahasianya Saya pernah nanya itu Sama kakek saya Yang sudah Meninggal Saya gak tahu Gak kenal kakek saya itu Saya tanya Gimana sih di alam sana Disana 20 ribu Lebih indah 50 ribu kali Lebih indah Dari disini Cuman Kadang Yang berangkat disana itu Kasihan sama kita Kalau kita bersedih disini Kan gak nyaman Kalau dia Di alam sana Bahagia kita bersedih disini Makanya Kesedihan kita Justru akan menyiksa dia Karena apa Karena dia ada disini Tidak bisa konek Dengan kita Dia tidak punya tubuh lagi Dan ini bukan tempatnya lagi Ini menjadi Alam nara'ika Baginya Alam nara'ika Alam manusia itu Atau alam nareka Bagi sang roh Maka lebih baik Kita belajar Melepaskannya Kalau di islam Mungkin menyebutnya Innaillahi wa inna ilai Apalagi itu Pokoknya pulang lah Pulang lah Kalau di Kita di ajaran tradisi Bali Itu kita melepas Sokotnya Melepaskan cinta kita Sehingga dia Bisa pergi Kalau enggak Kita akan terus Terkonek Entah kita merasa Ridu Nangis Atau kadang-kadang Banyak orang yang Connect saya Bagaimana cara saya Supaya memimpikan Ibu saya Walaupun kita ingin Memimpikan Ibu kita Orang tua kita Tapi kalau dia Merasa Mimpi itu Justru akan Memperkuat Kemelekatan kita Lagi Enggak dikasih kita Tapi nanti Kapan kita Benar-benar ikhlas Nanti dia datang Dan biasanya Datang dalam Benda mimpi Enggak ngomong Diam Biasanya Hanya memberi sesuatu Yang menenangkan Nah itu Biasanya yang terjadi Nah ketika si roh itu Dia sudah Mengalami Kelahiran kembali Menjadi anak kita Misalnya Apakah kita masih bisa Terhubung Dengan Dengan si roh tadi Bisa Karena dia bisa Mengambil Dia bisa membelah diri Istilahnya Membelah diri Dia bisa mengambil Ini Sampai kita Menyadari bahwa Kehadiran dia disitu Inkarasi sebagai anak kita Membuat kita Tidak Teringat dengan dia lagi Nah akhirnya Yang terjadi apa Kita melupakan dia Dan sudah bersama Si anak lagi Nah gitu caranya Makanya Di Bali Diajarkan Tradisinya begini Kalau ingin Segera ketemu Sama dia Dan turun lagi Dalam kehidupan kita Lepaskan Sehingga dia punya Kesempatan Bisa jadi Belum tentu Lahir di keluarga kita Kalau belum Kesempatannya Mungkin dia akan Lahir di keluarga terdekat kita Tapi dia kemudian Memberikan Mungkin pada Ponaan kita Pada cucu kita Tapi dia bukan Dari cucu kita Dari Cucu yang lain Keponaan Misalnya Dia lahir disitu Hanya untuk bisa Terkonek dengan kita Nanti bisa Nanti bisa juga Dia lahir pada Orang lain Tapi kita merasa Seperti dekat dengan dia Bisa jadi Pak Wayan Mendapatkan Jawaban-jawaban Tentang kehidupan Setelah mati itu Prosesnya bagaimana Karena ketika kita Berbicara tentang Hakikat kehidupan itu Kan Tadi di awal Kita bilang soal Kekosongan Artinya Setelah mati Apa kita Tidak kembali Kepada Kekosongan Itu Kenapa harus Kemudian harus Lahir lagi Lahir lagi Itu gimana Pak Wayan Kan prosesnya panjang Untuk bisa murni kembali Karena ada Kita ketika Sebagai sang murni Masuk ke dalam tubuh Makhluk hidup Kita terbungkus Oleh lima lapisan Lapisan Ana maya kosa Tubuh Tubuh Lapisan energi Lapisan Manas Pengetahuan Atau pemikiran Perasaan Lapisan pengetahuan Dan lapisan kebahagiaan Nah itu Lapisan-lapisan maya Kalau itu hilang semua Baru kita murni lagi Nah pertanyaannya kan Kita melepas Lapisan tubuh Aja susah Masih juga Pingin ke tubuh yang lama Udah jelas Tubuh yang lama Udah dikubur Udah busuk Udah dibakar Masih pinginnya ke situ Apalagi Kalau kita misalnya pulang Meninggalkan tubuh fisik ini Dengan membawa Lapisan energi Penuh kemarahan Kesedihan Putus asa Marah Dengan kehidupan Sampai bunuh diri Marah dengan kehidupan Sampai menyakiti orang Dengan meledakkan orang lain Misalnya Nah itu kan Akhirnya membawa kita Pergi ke Tubuh baru Dimana Energinya sama Ya enggak Sama lah Sama lah dengan kita Kalau kita punya HP HP merah HP nya rusak Tapi baterai nya masih Bagus Baru Kita kan pasti memilih Misalnya Milih HP yang Biar gak kasihan nih Baterai nya Kita akan pilih HP yang sama Biar terpakai lagi Baterai nya betul gak Nah tubuh sang ruh Itu akan Memilih terlahir Pada tubuh Dimana Energinya Masih cocok Selaras disitu Makanya Kalau kita suka Belajar spiritual Seperti ini Suatu ketika Nanti Misa jadi Kita akan lahir Di komunitas Dimana Kita berkumpul Dengan orang-orang Yang cocok Energinya Jadi kalau orang yang Suka Minum Nanti lahir Pada kelompok Yang suka minum Untuk memuaskan Itunya Jadi pilih-pilih aja Hidup ini kan bukan Benar salah Tapi memilih Apa yang kita sukai Tapi untuk Menerima Konsekuensi Dari pilihan Kita sendiri Gak ada yang salah Gak ada yang benar Kalau terkait Dengan siarah kubur Apakah bisa Siarah kubur itu Membuat Kemudian Diri kita Terkoneksi Dengan alam marhum Atau orang yang Sudah mati tadi Nah itu kembali Kepada kepercayaan Karena begini Kalau Kalau orang meninggal Lalu kuburannya Disiarahi terus-menerus Berarti kita Tidak mungkin kan Berbicara dengan Tubuh yang sudah busuk Pasti kita ingin Berbicara dengan Sang ruh Berarti sama saja Kita memanggil Sang ruh itu Datang lagi kepada Kekuburannya Di tempat Dimana itu kuburan Tapi kan Itu dipengaruhi juga Oleh kepercayaan Apakah kepercayaannya Salah? Enggak juga Orang di Bali Juga ada Ketika orang Bali Dikubur Maka dia Ziarahnya Di kuburan Tapi begitu Orang Balinya Diupacari Dibakar Jasadnya Maka dia Ziarahnya kepada Sang ruhnya Yaitu di rumahnya Di tempat suci di rumahnya Dia ngobrolnya Dengan sang ruh di rumah Bukan lagi sang ruh yang Dia titipkan tubuhnya Di Di kuburan Nah Karena Di Bali itu ada dua cara Kalau dia dikubur Maka sang ruhnya Dititipkan di situ Di area di situ Dianggap dia belum suci Sehingga Orang ziarah ke sana Jadi tiap hari raya Kita ziarah ke situ Tapi supaya kita Enggak terus-menerus Ziarahnya ke situ Maka diupacari Disucikanlah sang ruhnya Supaya layak Ditaruh di tempat suci Kita di rumah Jadi kita ziarahnya Di rumah Ngobrolnya di rumah Nah itu ceritanya Tapi pada Tradisi yang lain kan Dia connectnya Di kuburan Untuk apa? Untuk bisa Menjadikan Kuburan itu Sebagai ruang Tapi apakah kuburan Itu tempat yang Jelek Dalam konsep Bali Kesetra itu Tempat suci Sehingga Kuru Kesetra Adalah tempat sucinya Bangsa Kuru Yang menjadi Para Kesetria Jadi kesetra itu Bisa menjadi Disebut tempat suci Nah kuburan juga Bisa menjadi tempat suci Kalau kita Menganggapnya suci Nah jadi Kalau kita bersiarah Di kuburan Kita tidak Kan kita tidak Memuja Tubuh yang sudah Jadi mayat Apa? Busuk Tapi kan kita hanya Menjadikan itu Sebagai ruang riuni Tempat riuni kita Dengan siapa? Dengan sang ruh Yang mungkin saja Ruhnya sudah Sudah bagus Kondisinya Karena di rumah Tidak ada tempat suci Untuk sang ruh Bagi tradisi Seperti itu kan Nah kan dia Jadikanlah Kuburannya sebagai tempat Dia berkumpul Kalau orang Orang-orang Luar bagaimana? Di Bali Itu kan ada Monumen bom Jadi Setiap hari kematian Dia di Monumen Di tempat bom Di ledakan itu Orang Australia datang ke sini Berdoa di situ Apa yang dia doakan? Mayat kan sudah Tidak ada di situ Dia jadikan itu tempat Terkonek kembali Dengan sang ruh Di situ Tidak ada yang salah Intinya apa? Kita butuh ruang Kita butuh waktu Kita butuh cara Untuk terkonek kembali Kita butuh ruang Kita butuh ruang Terima kasih telah menonton